Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada kesempatan kali ini kita akan membuat sambal udang kering ya Jadi bahan-bahannya sangat mudah sekali Yang pertama 100 gram cabai merah keriting yang sudah dibuang bijinya Kemudian ada 1 gelas belimbing udang kering yang sudah dicuci Air 200 ml Minyak goreng secukupnya Garam 1.4 sendok teh 2 sendok makan gula pasir Bawang merah 15 siung Sedangkan bawang putih 10 siung Oke Kita ke tahap selanjutnya ya Dimana kita nanti akan Menyatukan bahan masakan ini ya Pertama-tama masukkan dulu lombok keriting ya Kemudian Kita masukkan Kita masukkan Bawang putih ya Bawang putih Kemudian masukkan bawang merah Masukkan gula Masukkan garam Dan yang terakhir Kita masukkan air ya Lalu kita blender ya Kita blender sampai halus Kita blender ya sampai halus Bahan-bahannya Ya ini sudah hampir halus ya Oke sudah halus kita matikan ya Kita siapkan wajan ya Wajan yang sudah Kita panaskan ya Kemudian kita masukkan Lombok yang sudah kita blender Dengan bumbu-bumbu tadi ya Kedam wajan Lalu kemudian kita aduk ya Kita aduk secara perlahan Haram sekali ya Kemudian masukkan udang kering ya Kedalam campuran lombok tadi Lalu kita aduk-aduk ya Biar menyatu Biar bumbunya juga meresap di udangnya ya Kita aduk ya terus ya Sampai airnya mengering Aduk Wow Sudah mulai mendidih ya Terlihat enak sekali disini Harum banget Nah ini sudah mengering ya Sudah mengering Ini Airnya Kemudian kita masukkan minyak makan ya Secukupnya Lalu kita kemudian aduk-aduk lagi ya Biar minyak sama Adonan yang tadi tercampur Enak banget nih Ini sudah mulai matang ya Kita tunggu ya Enak banget Oke ini sudah matang Jadi Selamat mencoba ya Resep kita Sambal Udang kering selamat menikmati